Pemirsa pemerintah memastikan kenaikan harga BBM di sejumlah daerah tidak akan menekan kegiatan industri, meski kenaikan itu bakal mendongkrak biaya logistik hingga mempengaruhi biaya produksi. Kenaikan harga BBM hingga kini masih menuai pro dan kontra. Namun pemerintah memastikan kenaikan harga BBM tak akan berdampak besar pada industri. Menurut Menteri Perindustrian Salehusin, sektor industri besar sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar bersubsidi. Karenanya biaya produksi tak akan berdampak ke biaya operasional maupun produksi industri. Salehusin menjelaskan jikapun ada pengaruh, maka akan berdampak ke sistem logistik hingga biaya logistik akan mengikuti fluktuasi harga BBM. Kan memang juga jauh-jauh hari juga pemerintah sudah mengatakan bahwa harga BBM ini akan mengikuti harga pasar, sehingga memang tidak terlalu dampaknya. Memang ada sedikit tetapi itu di logistik. Meski demikian, Salehusin mengakui akan ada kenaikan harga pasar untuk produk industri, yakni naik sekitar 2 hingga 3 persen. Mulai 1 Maret 2015, harga premium penugasan untuk luar Pulau Jawa, Madura dan Bali menjadi Rp6.800 per liter, dari harga sebelumnya sebesar Rp6.600 per liter. Sementara itu, harga solar tetap sebesar Rp6.400 per liter, dan harga kerosin atau minyak tanah tetap Rp2.500 per liter. Pemerintah mengklaim kenaikan itu sesuai kebijakan peninjauan harga BBM setiap bulan. Lonjakan harga minyak mentah di atas $50 per barrel memaksa Pertamina, ikut menaikan harga jual. Tim Liputan, Berita 1.